Halo, semoga kabar kalian sehat. Video kali ini tentang drone jurnalism. Video kali ini tentang drone jurnalism. Untuk membuat satu storytelling, kadang kita perlu menampilkan gambar dari atas. Jadi kita perlu pemandangan dari bird eye view. Caranya, kalau zaman dulu kita naik helikopter, atau naik pesawat, atau manjat gedung, nah sekarang ada teknologi yang memudahkannya namanya drone. Apa hal-hal yang perlu kalian perhatikan saat kalian membuat cerita, baik itu foto dan video menggunakan drone? Yang pertama, kalian harus menaati zona larangan terbang, atau no flight zone. Jadi kalau ada satu daerah, kalian tidak bisa terbang, jangan mengakali, jangan mencari-cari cara untuk terbang. Karena itu bisa membahayakan orang lain, itu bisa membahayakan penerbangan. Jadi kalau kita dilarang terbang, sebaiknya kita jangan terbang. Kemudian keamanan berikutnya adalah, kalian jangan terbang di atas orang, atau di atas kerumunan. Jadi kalau kalian liputan demo, kalian jangan terbangin drone di atas orang-orang. Kenapa? Karena kalau terjadi crash, atau terjadi masalah teknis, kemudian drone itu jatuh, Kalau menimpa kepala orang, itu akibatnya bisa fatal. Ketinggian drone itu jangan, kalau bisa, jangan lebih dari 120 meter. Jadi meskipun drone itu bisa terbang tinggi banget, sebaiknya tidak perlu tinggi-tinggi. Kurang dari 120 meter itu sudah cukup. Oke, kemudian ketika kita menerbangkan drone, kita harus mewaspadai ancamannya. Jadi halangan-halangan seperti kabel listrik, kemudian bangunan, atau gedung, atau pohon, Nah itu harus kita lihat sebelumnya, sehingga kita bisa mengantisipasi, Jangan sampai drone kita menabrak kendala-kendala tersebut. Oke, berikutnya, kita jangan sampai mencederai privasi orang. Kita jangan sampai mengganggu privasi orang. Misalnya apa? Kita jangan terbang ke rumah pribadi. Jadi kita jangan mengkepoin rumah orang. Itu misalnya seleb, kita karena pengen tahu, terus kita terbang, kita mengintai, itu jangan sampai. Jadi ketika kalian terbang, kalian harus bertanya ke diri sendiri, Apakah ini untuk kepentingan publik, atau kesenangan kalian? Nah itu harus selalu kalian tanyakan. Tugas kita sebagai jurnalis, itu mestinya harus melayani publik. Jadi gambar yang kita ambil, itu mestinya demi kepentingan publik. Itu tadi hal-hal yang perlu kalian perhatikan saat menerbangkan drone. Nah berikutnya, apa sih yang menarik untuk kita ambil gambarnya menggunakan drone? Yang pertama, kalau kita ingin menampilkan satu keluasan, atau cakupan tertentu. Atau kita ingin menampilkan skala suatu bentuk, atau satu kawasan, nah drone berguna untuk menampilkan itu. Itu saja video singkat tentang drone jurnalisme kali ini. Kalau kalian punya opini lain, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa, dukung channel ini dengan subscribe. Terima kasih sudah nonton, sampai ketemu di video berikutnya. Stay safe!